Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami Sebulan lebih diburu 2 jam red yang menyebabkan korbannya seorang mahasiswi meninggal dunia di bekuk tim Jatan Raspolda Jatim Pelaku merupakan residivis kasus serupa diringkus di lokasi persembunyiannya Dua pelaku berinisial MV warga Simojawar Surabaya dan YE warga Dupak Bandar Jo Surabaya di bekuk di lokasi persembunyiannya di Jalan Dupak Surabaya Kedua pelaku diringkus tim Jatan Raspolda Jatim setelah satu bulan lebih diburu Kedua tersangka diringkus berkat keterangan sejumlah saksi dan bukti rekaman CCTV Penjambretan yang dilakukan dua tersangka kepada mahasiswa pengendara motor di Jalan Arjuno Surabaya Peristiwa penjambretan terjadi pada Kamis malam 23 Mei 2024 Pelaku menarik tas korban bernama Mayatri Ramadhani saat berkendara sendiri di Jalan Arjuno Tak mau menyerah korban kemudian mengejar pelaku Nas korban tak bisa mengendalikan motor hingga jatuh dan terluka parah Korban akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit Saat korban mahasiswi M itu sepulang dari bekerja di SPBU Wonokromo Kemudian di Jalan Arjuno itu kemudian dilakukan perampasan oleh dua tersangka itu Kemudian melakukan pengejaran dan saat melakukan pengejaran tersebut Korban kemudian melakar dan meninggal dunia Dari tangan tersangka polisi menyita sebuah motor dan jaket yang digunakan pelaku saat kejadian Pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pasal pencurian dengan kekerasan Dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya Saudara seorang pria di Banyuwangi diringkus polisi karena mencabuli keponakannya yang masih duduk di bangku SMP Kejahatan Asusila itu berulang kali dilakukan saat istri pelaku tidak ada di rumah Korban akhirnya memberanikan diri kabur ke rumah neneknya dan melaporkan perilaku sang paman ke polisi Pria berambut pirang berinisial SA berusia 34 tahun hanya bisa tertunduk saat digelandang ke ruang penyidik unit reskrim polsek Purwoharjo Banyuwangi Warga kecamatan Purwoharjo itu diringkus karena mencabuli keponakannya yang masih di bawah umur Kejahatan Asusila itu seringkali dilakukan pelaku sejak bulan Mei lalu Saat sang istri tidak ada di rumah Korban akhirnya memberanikan diri kabur dari rumah pelaku ke rumah neneknya di Monowoso Dan melaporkan perbuatan pamannya ke polisi Peristiwa bermula saat setahun lalu korban dititipkan oleh orang tuanya ke rumah pelaku Orang tua korban hendak berangkat ke luar negeri menjadi tenaga migran Seringkali melihat kemolekan tubuh korban yang beranjak remaja membuat pelaku kalap Hingga beberapa kali melampiaskan nafsunya Korban hanya pasrah karena tak bisa melawan meski akhirnya nekat kabur Karena muak dengan perbuatan tersangka Sekitar bulan Mei, yaitu tepatnya tanggal 7 Mei 2024 S.A. ini melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan cabul kepada korban MNK Itu kejadian yang pertama Nah terus kemudian dilanjutkan lagi kejadian yang kedua kurang lebih tanggal 9 Juni 2024 S.A. ini melakukan hal yang sama kepada Atas kejadian tersebut kemudian MNK ini mengadu kepada orang tuanya Yang berdumisir di Bono Woso Kemudian pada tanggal 3 kemarin pada tanggal 3 Juli 2024 Atas perbuatannya pelaku dijerat polisi dengan undang-undang perlindungan anak yang ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi Kita beralih ke informasi lain Saudara jelang tahun ajaran baru Penjahit rumahan di kampung Darmokali, Surabaya Kebanjiran pesanan menjahit seragam sekolah Dalam sebulan penjahit bisa mengerjakan pesanan hingga seribu setel seragam sekolah Mulai dari TK, SD hingga SMP Momen tahun ajaran baru menjadi berkah bagi penjahit rumahan Zagia Fitri misalnya penjahit di kampung Darmokali, Gangtu, Surabaya Sebulan jelang masuk tahun ajaran baru Zagia menerima pesanan seribu setel seragam sekolah Pesanan datang mulai dari seragam untuk TK, SD, SMP, Pondok Pesantren atau Proorangan Jumlah itu meningkat dibanding momen di luar tahun ajaran baru Yang biasanya hanya mengerjakan 300 setel seragam dalam sebulan Seragam sekolah yang dijahitkan biasanya seragam sekolah tertentu Seperti batik maupun seragam khas sekolah Namun ada juga yang menjahitkan baju seragam umum Seperti seragam putih merah untuk SD maupun seragam putih biru untuk SMP Dengan pesanan yang sangat banyak Zagia memperdayakan sejumlah warga sekitar rumahnya Untuk menyelesaikan penjahitan seragam Ada peningkatan enggak sibuk pesanan untuk seragam sekolah sendiri di UMKM itu? Ada mas, Alhamdulillah ada Jadi kurang lebih ya sampai 4-5 kali lah ya Pasti ada itu Kalau di hari biasa itu berapa? Kalau biasa katakanlah misal kita satu bulan sekitar 300 ya Misal itu bisa lebih sih Cuman kan karena kapasitasnya kita juga Orang yang bekerja ini dengan jumlah kapasitas yang sama Jadi kita sudah dipersebelumnya Ongkos jahit seragam sekolah di usaha jahit rumah ini sangat murah Untuk satu setel seragam Dihargai mulai 20 ribu rupiah hingga 25 ribu rupiah Rahmatidayat melaporkan dari Surabaya Serunya festival ikan bakar di pantai Cengkrong Trenggale dibagikan gratis Informasi selengkapnya sesaat lagi Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih.